Seorang pemilik toko grosir di Jambi nyaris menjadi korban hipnotis dan pencurian oleh WNA. Untungnya aksinya sempat digagalkan. Kemana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek. Pemilik salah satu toko grosir di Jalan Kapten Patimura Keburan Cina Kecamatan Kota Baru Kota Jambi menjadi korban hipnotis dan percobaan pencurian oleh sejumlah warga negara asing. Arwan selaku pemilik toko mengatakan, awalnya dua pelaku laki-laki dan wanita datang ke toko yang kemudian wanita pertama ini masuk ke dalam toko dan membeli permen. Saat itu Arwan sedang berada di luar toko dan yang menjaga kasir adalah istrinya. Saat Arwan masuk ke dalam tokonya, dirinya melihat wanita tersebut sedang menggenggam uang yang ada di dalam laci meja kasir. Melihat aksi wanita itu, Arwan langsung meneriakinya. Melihat Arwan yang mengetahui aksinya, WNA tersebut langsung bergegas meninggalkan toko. Aksi hipnotis dan percobaan pencurian ini juga terekam CCTV dengan jelas. Dijelaskan Arwan berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut, terlihat wanita ini masuk ke dalam toko dan kemudian mengambil satu kantong permen. Setelah menanyai harga, pelaku menyerahkan uang dengan nilai 100 ribu rupiah. Istri Arwan pun mengembalikan dengan uang pecahan 50 ribu rupiah satu lembar dan 20 ribu rupiah dua lembar serta uang pecahan 2 ribu rupiah dua lembar. Kemudian pelaku tersebut mengisyaratkan untuk menukar kembalian tersebut dengan nominal yang lebih kecil dan mengembalikan uang ke istri Arwan. Kemudian istri Arwan menukarkan uang tersebut ke dalam uang pecahan 20 ribu. Setelah menyampaikan hal itu, wanita tersebut perlahan langsung mendekati korban dan langsung merogoh laci meja kasir, serta menggenggap uang di dalamnya sekejap saja setelah Arwan berteriak. Warga langsung berkumpul di jalan karena peristiwa ini yang sempat menimbulkan kemacetan. Arwan pun langsung mengejar mereka dan sampai di mobil ada empat orang di dalamnya yang terdiri dari dua orang wanita dan dua orang laki-laki. Kemudian Arwan dan warga lainnya menelpon pihak kepolisian yang kemudian pihak kepolisian pun datang ke lokasi untuk memintai keterangan. Berdasarkan informasi yang didapat, saat ini rombongan WNA tersebut sudah dibebaskan oleh pihak kepolisian dikarenakan tidak adanya laporan dari korban dan korban tidak mengalami kerugian. Aku lupa pak! Kalau saya lihat itu orang dunia, tapi dia berbicara ke bahasa Inggris. Seperti bahasa Inggris? Ya, bahasa Inggris. Berapa orang? Dia dua orang. Yang turun itu turun ke tokoh satu pria satu wanita. yang pertama ibunya dulu masuk ibunya masuk dia langsung bilang sama istri saya ini harga perlindungan berapa istri saya bilang ini 6 ribu katanya jadi kembali setelah dia kasih uang 100 ribu kembalikan uang 50 ribu, 20 ribu, 20 ribu jadi bisa gini money changer jadi istri saya bukan lagi uang yang mulai dikobrol dia makin lama makin neger sama istri saya sekarang aja mulai untuk 3 lagi nah jadi sudah pas itu saya masuk ke dalam saya siapin eh kamu ngapain nah gitu kamu keluar sekarang Fasio Cek TV melaporkan selamat menikmati